Intro Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua dimanapun kita berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Baik teman-teman pada pertemuan kali ini, disini kita akan membahas mengenai basic of email marketing Sebelum masuk ke dalam materi teman-teman, disini dapat kita lihat nih pertumbuhan internet di Indonesia Disini pada tahun 2021 itu sekitar 77,02% Ini survei dari Apci, atau sekitar 210 juta jiwa dari total 272 juta jiwa penduduk di Indonesia Nah ini merupakan angka yang cukup besar, sehingga merupakan potensial nih bagi pelaku bisnis Untuk bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan pemasaran kepada masyarakat Nah disini konten internet yang sering diakses, yang paling tinggi adalah yang pertama media sosial Sekitar 89,15% Kemudian disusul oleh chatting online, sekitar 73,86% Nah sedangkan untuk email yang diakses oleh masyarakat itu sekitar 7,23% Atau sekitar kurang lebih 16 juta jiwa Nah ini kan merupakan angka yang cukup besar ya Nah sedangkan untuk media internet yang digunakan oleh pelaku bisnis ya Dalam melakukan promosi, nah ini sekitar 4,87% Ini angka yang lumayan juga ya teman-teman Nah artinya apa? Artinya ini potensial nih Kita bagaimana caranya bisa menjalin hubungan dengan customer melalui email marketing Nah kemudian apa sih email marketing itu mungkin teman-teman semua ada yang tahu ya Jadi email marketing ya itu adalah bagian dari pemasaran online yang berfokus pada komunikasi Dan membangun koneksi dengan pengguna online melalui email Jadi bagaimana caranya kita pelaku bisnis itu membangun, menjalin, mempertahankan hubungan dengan customer Intinya untuk apa? Untuk menciptakan customer yang loyal Sehingga kedepannya diharapkan bahwa customer tersebut akan melakukan pembelian kembali Nah kemudian disini apa sih tujuan dari email marketing itu? Nah sudah sangat jelas ya bahwa tujuannya adalah bagaimana caranya perusahaan itu bisa Membina hubungan dengan pelanggan atau customer yang ada atau kita bisa membangun hubungan dengan customer baru Terus untuk mendorong tindakan yang merupakan tujuan dari kampanye pemasaran email Jadi tujuannya itu ya intinya secara garis besar bahwa email marketing itu digunakan untuk bagaimana agar perusahaan bisa menjalin Membina hubungan dengan customer yang sudah ada maupun customer baru Nah kemudian disini ada 6 faktor bagaimana agar email atau pesan email yang kita kirim itu bisa berhasil Yang pertama adalah relevan dengan penerima Jadi pesan emailnya itu harus disesuaikan dengan penerima Kita juga harus menganalisis siapa saja nih istilahnya customer-customer kita Nah kemudian yang kedua adalah baris dan subjek harus relevan dan menarik Jadi barisnya itu kita sesuaikan juga subjeknya juga Jadi subjeknya itu jangan terlalu panjang Yang bersifat ya singkat tapi jelas gitu Dan bisa bagaimana caranya dengan kita membuat subjek Nah customer itu langsung ternarik Nah kita akan mempelajari itu nanti di bab selanjutnya ya Yang kemudian yang ketiga adalah ringkas dan tepat Jadi pesannya itu jangan bertele-tele Ringkas tapi tepat Sedikit dengan bahasa yang jelas padat Tapi sesuai dengan tujuan dari email tersebut Nah kemudian kadang-kadang di dalam email kan itu ada link ya Nah link itu harus yang diberikan itu harus relevan Kadang-kadang kita klik linknya tapi gak bisa terkonek Misalkan kita menghubungkan ya Instagram dengan email Nah ketika kita klik link tersebut Nah ternyata itu gak nyambung Tidak terintegrasi Nah kemudian yang kelima yaitu direncanakan dan dikirim Ya pada waktu yang tepat Jadi kita harus melihat ya Waktunya apakah jam kerja jam istirahat Nah kalau misalkan kita mengirim Tiba-tiba email yang kita kirim itu jam 12 malam Yang jelas itu emailnya tidak dibaca Karena pengguna email tersebut sedang istirahat Jadi kita harus sesuaikan Kapan kira-kira pengguna email itu Bisa membaca dengan cepat email yang kita kirim Nah kemudian yang terakhir itu Bahasanya itu harus mudah dipahami Jadi dengan ejaan sesuai Misalkan oh ini orang Indonesia Berarti kita menggunakan bahasa Indonesia Oh ternyata email yang kita tuju itu orang Spanyol Berarti kita harus menggunakan bahasa Spanyol Dan ejaannya kalau bisa itu jangan ada yang typo Jadi kita harus Lakukan Kita harus teliti Dalam menata itu Kita harus cek ulang Sebelum email pesan yang akan dikirim itu Kita harus sesuaikan Kita harus cek ulang Harus benar-benar bahasanya itu jelas Tidak ada yang typo Kemudian disini Bagaimana sih cara memulai email marketing Nah disini ada empat faktor Yang teman-teman harus ketahui Nah yang pertama adalah Menetapkan tujuan Ya jadi tujuan kita itu harus dibuat dulu Ya Jadi kita harus menetapkan Perlu menetapkan sasaran dengan menentukan pengaturan kampanye Gaya penulisan Ya audiens target dan lain-lain Ya misalkan contohnya Ya kita menentukan beberapa ide Ya kita mengumpulkan Istilahnya Atau mengundang orang Dalam suatu acara Ya terkait masalah penjualan produk Berarti kan tujuannya itu Nah kemudian Yang kedua menentukan Kecepatan pengiriman Ya istilahnya Kapan nih email harus dikirim Waktunya Kita harus sesuaikan Ya Kemudian juga Kapan kira-kira customer Ya atau pelanggan kita Nah itu dengan cepat Bisa merespon atau membaca Atau membalas email yang telah kita kirim Kita bisa analisis Ya kinerja tersebut Dari email-email yang sudah kita Kirimkan ke pelanggan di masa yang lalu Nah kemudian yang ketiga Yaitu menetapkan gaya atau template Kita sesuaikan ya Gaya penulisannya Gaya visual Kemudian logonya Gambarnya seperti apa Ya kemudian juga Terkait masalah tata bahasa juga Kita harus Desain Ya kemudian Keakuratan isi data Ya kemudian juga Terkait masalah profesionalisme Ya yaitu Mengacu pada Keseluruhan pendekatan Ya karena menggabungkan Akurasi konsistensi Jadi kita harus konsisten Dalam Membuat pesan Kemudian pesan tersebut Dikirim ke customer Terutama Masalah logo Nah disitu harus konsisten Nama merek Misalkan nama perusahaan Alamat Ya Nah kemudian yang keempat Nah itu kita Terkait masalah jelajahi Dan gunakan alat Nah yang pertama Ya masalah kegunaan Kita pilih ya Alat yang mudah digunakan Untuk melakukan kampanye Pemasaran melalui email Nah itu Seperti apa ya Bisa menggunakan metode Drag and drop Ya Atau lain sebagainya Kemudian kita Bisa memilih fitur nih Pilih fitur yang mudah digunakan Ya Yang memiliki fungsi Otomatisasi email Ya Serta integrasi Dengan media sosial Dan yang terakhir Kita juga harus melihat Biayanya ya Ya Disitu ada Email marketing Yang menawarkan Biaya gratis Ya ada juga yang berbayar Tapi juga kita harus melihat Anggaran dan ukuran Perusahaan kita Ya Mungkin itu saja Teman-teman Pada pertemuan kali ini Ya Nanti ke depannya Kita akan Ketemu lagi Di pertemuan yang selanjutnya Terima kasih Wabila taufkul lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh